Intro Besti Lain cerita dengan aksi perampokan yang terjadi di jalan ambar, medan Sumatera Utara ini. Aksi perampokan yang terjadi lumayan mencekam dan terjadi saat jam 5 pagi sebelum matahari terbit. Lingkungan sekitar pun masih terlihat sepi. Basti, saat itu korban sebut saja namanya Nettie sedang membuka pintu gerbang rumah hendak membuang sampah. Tiba-tiba Nettie disergap para pelaku perampokan yang ternyata sudah mengintangnya dari kejauhan. Merasa dirinya dalam bahaya, Nettie berusaha melawan dengan berteriak dan berusaha menyelamatkan diri dengan mengunci pintu gerbannya. Namun apadaya Besti, Nettie tak kuasa menahan aksi jahat para pelaku. Hingga akhirnya, Nettie terjatuh dan pelaku sempat merampas kalung emas miliknya. Beruntung, kalung emas Nettie terjatuh dari genggaman pelaku saat berusaha melarikan diri. Pas hari minggu, waktu gak datang. Jadi aku mau buang sampah loh, jadi aku gak lihat samping kiri kanan. Karena disini agak gelap, jadi sampingnya jatuh gak nyalek kiri. Aku mau bantung sampah kesini, jadi dia masuk. Sayangnya di Besti, korban tidak melakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Jadinya, tiga pelaku yang merampok korban belum ditangkap dan masih berkeliaran sehingga sangat meresahkan warga lainnya.